Indonesian Cat Association Balikpapan menggelar event Cat Show. Tepatnya pada Sabtu 19 November 2022 kemarin di Atrium Plaza Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Galimantan Timur. Dalam event ini diikuti sebanyak 100 ekor kucing peliharaan dari 15 kota di seluruh Indonesia, tribunals. Menariknya, event ini menghadirkan juri dari Norwegia dan juga Swedia. Dan untuk melihat suasana dari event ini, kita sudah tersambung dengan rekan Ardiana dari tribun Kaltim. Silahkan rekan Ardiana. Baik, terima kasih rekan Ariska. Indonesian Cat Association atau ICA, Sabang Kota Balikpapan, menggelar event Cat Show di Atrium Mall Plaza Balikpapan. Event tahunan ini diikuti sekitar 100 ekor kucing peliharaan dari 15 kota di seluruh Indonesia. Dan tak tanggung-tanggung, pihak ICA menghadirkan juri asal Norwegia bernama Stephen Jones dan juga juri asal Swedia bernama Helen Ries. Kegiatan ini menjadi perlombaan anatomi kucing dari pedigree dan juga hosket. Nah, ayal beberapa kategori kucing dapat kita lihat secara langsung dalam ajang ini seperti kategori persia, eksotik, regdol, mentun, dan lain-lain. Ratusan kucing tersebut akan memperebutkan piala, kemudian juga roset, dan juga gelar bergengsi. Dan juga kegiatan ini diberlangsungkan selama dua hari. Dari tanggal 19 kemarin sampai hari ini 20 November 2022. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, beberapa peserta sempat mengalami kendala bahkan tidak lolos saat akan memasuki kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan prosedur dan beberapa persyaratan akibat status kota Balikpapan yang belum bebas rabies. Jadi, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melalui lalu lintas keluar masuk kota Balikpapan. Seperti uji coba sampel darah kucing, kemudian juga surat keterangan sehat dari Dinas, sertifikat KH1, dan juga KH14 dari karantina, dan lain-lain. Dan juga kegiatan ini, meski begitu, tetap berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan edukasi atau pembelajaran kepada para catlockers agar lebih baik dalam memelihara kucingnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tribuners kurang lebihnya mohon maaf, dan kembali ke studio, Ariska. Baik, rekan Ardiana dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!